Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang bagaimana kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mulai dari Kabinet Burhanuddin Harahab. Kabinet ini merupakan koalisi dari Masyumi, PSI, dan NU. Ada pun program kerja Kabinet Burhanuddin Harahab, yaitu Yang pertama, mengembalikan kuih bawaan pemerintah. Kemudian, mengembalikan kepercayaan TNI Angkatan Darat. Melaksanakan pemilihan umum. Mempercepat terbentuknya Parlemen hasil pemilu. Menyelesaikan masalah desentralisasi, kemudian masalah inflasi, dan juga pemberatasan korupsi. Kemudian, memperjuangkan pengembalian Irian Barat. Dan terakhir adalah bagaimana pelaksanaan politik kerjasama Konferensi Asia-Afrika. Kemudian, ada pun keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahab, yaitu Berhasil melaksanakan pemilu tahun 1955. Pemilu ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu Pemilu untuk memilih anggota DPR, dan Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Kemudian, ada empat partai pemenang pemilu, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Kemudian, yang kedua adalah pemberantasan korupsi di kalangan pejabat pemerintahan. Kemudian, waktu itu juga pembubaran Uni Indonesia Belanda. Kemudian, ada perbaikan hubungan Antara pemerintah dengan TNI Angkatan Darat. Waktu itu, ditinjak lanjuti dengan pengangkatan kembali, Kolonel Abdul Haris Nasution, Sebagai kepala staf Angkatan Darat. Sebelumnya, kan, ketika peristiwa 17 Oktober 1952, Ahan Nasution dicopot. Nah, kemudian, ketika pas masa Burhanuddin Rahab ini, Kolonel Abdul Haris Nasution diangkat kembali menjadi kepala staf Angkatan Darat. Kemudian, Kabinet Burhanuddin Rahab ini berakhir ketika Terpilihnya anggota DPR dan konstituante yang baru Yang merupakan hasil dari pemilu. Kemudian, terjadinya ketidaktenangan dalam tubuh pemerintah Karena banyak terjadi mutasi. Kemudian, yang paling penting, kenapa akhirnya kabinet ini berakhir Ketika Nahdlatul Ulama menarik dukungannya. Berikutnya, kita akan bahas tentang kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Kabinet ini merupakan koalisi dari PNI, NU, dan Masyumi. Ini adalah para pemenang pemilu tahun 1955. Dalam dari empat pemenang ini, hanya PKS saja yang tidak diajak oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Ada pun program kerjanya, Yaitu diwujudkan dalam rencana pembangunan lima tahun. Nah, nanti dalam rencana pembangunan lima tahun ini, Ada Insinyur Juanda, Yang nanti menjadi salah satu Menteri Perencana Pembangunan. Ada pun program kerjanya adalah yang pertama, Pembatalan hasil konferensi meja bundar. Jadi, konferensi meja bundar ini, Kenapa kok dibatalkan? Ini berkaitan dengan permasalahan Irian Barat yang tidak kunjung selesai juga. Sehingga memaksa pemerintah Indonesia bertindak lebih keras kepada pemerintah Belanda. Salah satunya dengan sepihak melakukan aksi pembatalan hasil KMB. Kemudian, pemulihan keamanan dan ketertiban. Karena di periode Ali Sastro ini, Juga masih terjadi berbagai pemberontakan. Masih ada DI, TI, Kemudian nanti masih ada pemberontakan yang lain. Kemudian, melaksanakan program pembangunan lima tahun. Yang tadi, RPLT, Rencana Program Pembangunan Lima Tahun. Kemudian, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Salah satu bentuk pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif adalah dengan pengiriman kontingen Garuda pada tanggal 8 Januari 1957 ke wilayah Mesir di bawah bendera PBB. Kemudian, melaksanakan hasil keputusan konferensi Asia Afrika memperjuangkan pengembalian Irian Barat. Kemudian, membentuk daerah-daerah otonom dan juga pelaksanaan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Kemudian, juga memperbaiki nasib buruh dan pegawai. Kemudian, menyehatkan keuangan negara. Mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Nah, ini maksudnya karena dalam perekonomian pasca proklamasi itu kan masih banyak pengusaha-pengusaha milik Belanda yang berada di Indonesia dan mereka megang usaha-usaha yang besar. Perusahaan-perusahaan milik Belanda. Nah, itu bagaimana caranya supaya perusahaan-perusahaan milik Belanda itu bisa diambil alih oleh para pengusaha-pengusaha pribumi. Jadi, konsepnya seperti itu. Ada pun beberapa kendala yang dihadapi oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua ini adalah Yang pertama, adanya pemberontakan PRI dan Permesta. Itu di wilayah Sumatera dan Sulawesi. Kemudian, perimbangan pendapatan pusat dengan daerah. Jadi, daerah menganggap bahwa pemerintah pusat kurang adil dalam mengatur pendapatan antara pusat dan daerah. Kemudian munculnya sentimen terhadap orang-orang Tionghoa atau sentimen anti-Tionghoa. Jadi, orang-orang Tionghoa ini mendapat kesempatan untuk menguasai kembali perekonomian setelah pembatalan KMB. Ketika ada pembatalan KMB, artinya kan banyak perusahaan-perusahaan milik Belanda yang kemudian dinasionalisasi. Nah, yang jadi masalah adalah pengusaha-pengusaha peribumi belum mampu untuk mengelola perusahaan-perusahaan ex-Belanda tersebut. Sehingga, banyak perusahaan-perusahaan ex-Belanda itu kemudian diserahkan kepada orang-orang Tionghoa. Nah, sehingga hal ini menyebabkan muncul sentimen bahwa, wah ini kok jadinya kenapa akhirnya banyak-banyak orang Tionghoa yang megang perusahaan-perusahaan ex-Belanda seperti itu. Kemudian adanya korupsi di kalangan pejabat, pemerintah dan kegiatan penyeludupan yang ternyata juga malah semakin meningkat. Nah, waktu itu kalau kegiatan penyeludupan itu bisa terjadi ketika pas pemberontakan PRRI dan Permesta itu kan mereka mendapat uang salah satunya dari penyeludupan barang-barang di daerahnya, hasil perkebunannya diseludupkan ke luar negeri. Nah, dan itu sudah barang tentu menyebabkan pemerintah pusat kehilangan pemasukan. Nah, itu menjadi salah satu kelemahan dari kabinet Ali Sastro Ami Joyo. Kemudian, yang berikutnya Presiden Soekarno mengeluarkan konsepsi Presiden tertanggal 21 Februari 1957. Apa isinya? Yang pertama, mendesak di bentuknya kabinet empat kaki atau kabinet gotong royong yang terdiri dari empat partai pemenang pemilu 1955 yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Karena kan kabinet Ali Sastro ini hanya tiga. Kemudian, yang jadi masalah adalah ketiga partai pemenang pemilu yang lainnya itu ternyata menolak dimasukkannya PKI dalam kabinet pemerintahan. Kemudian, yang kedua, Presiden Soekarno juga mendorong dibentuknya Dewan Nasional. Nah, Dewan Nasional ini anggotanya terdiri dari golongan fungsional yang ada dalam masyarakat. Kemudian, yang ketiga, Presiden Soekarno juga mendorong digantikannya demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin. Nah, sebenarnya ide pembentukan demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin ini sudah diajukan jauh. Kira-kira mungkin sekitar tahun 1955 atau 1956. Nah, waktu itu Soekarno pernah ngobrol-ngobrol sama Bung Hatta. Bagaimana kalau, ini kan kabinet jatuh bangun, jatuh bangun nih. Bagaimana kalau diganti saja pakai demokrasi terpimpin supaya kabinet menjadi kuat, tidak gampang jatuh bangun. Tetapi, Hatta tidak setuju dengan idenya. Nah, mereka kemudian bertengkar hebat. Sehingga, akhirnya, kira-kira bulan Desember 1956, itu Hatta yang tidak setuju memutuskan untuk mengundurkan diri. Tapi, jadi pengunduran dirinya ini bukan tahun 1957. Ini terjadi tahun 1956. Nah, adapun setelahnya ternyata Soekarno kan tetap nekat mau mengajukan idenya yaitu demokrasi terpimpin. Nah, itu diajukan dalam konsepsi Presiden tanggal 21 Februari 1957. Nah, kemudian Fraksi Masyumi juga menuntut Ali Sastro untuk mundur karena dianggap tidak mampu mengatasi pergolakan di daerah yaitu adanya pemberontakan PRRI dan Permesta. Nah, akhirnya karena ada mosi tidak percaya dari Fraksi Masyumi sehingga akhirnya Ali Sastro Amijoyo terpaksa mengembalikan mandat dan berakhirlah Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Berikutnya adalah Kabinet Juanda. Kabinet ini merupakan kabinet ekstra parlamenter. Maksudnya kabinet yang tidak berada di dalam parlemen karena Juanda bukanlah representasi dari orang partai. Jadi kabinet ini bisa disebut sebagai Zaken Kabinet. Jadi Zaken Kabinet itu ada dua. Yang pertama di Kabinet Wilopo. Kalau Kabinet Wilopo itu masih dalam parlemen karena itu didukung oleh partai-partai politik. Juanda ini juga Zaken Kabinet tetapi dia ekstra parlamenter. Karena Juanda bukan orang partai dia adalah orang profesional. Ada pun program Kabinet Juanda itu disebut dengan Pancakarya. Isi dari Pancakarya itu yang pertama membentuk Dewan Nasional. Ini adalah permintaan dari Presiden Soekarno dari konsepsi tanggal Februari 21 Februari 1957 kemarin. Kemudian normalisasi keadaan Republik Indonesia. Karena waktu itu kan ada berbagai pemberontakan. Ada pemberontakan PRRI dan pemberontakan Permesta. Kemudian juga terus melanjutkan pembatalan KMB. Karena kan ini masih terkait konflik masalah Irian Barat. Jadi perjuangan untuk pengembalian Irian Barat itu cukup panjang. Sehingga salah satunya adalah melalui pembatalan KMB supaya Belanda mau menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah mempercepat proses pembangunan. Nah di sini nanti Kabinet Juanda dia kan ketika pas Kabinet Ali Sastro merupakan salah satu menteri yang merancang RPLT. Nanti di Juanda juga ketika dia mengetahui banyak permasalahan kemudian nanti mencoba mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah dengan menyelerakan Musawarah Nasional Pembangunan atau Munab. Nanti kita akan bahas setelah ini. Ada pun keberhasilan Kabinet Juanda. Yang pertama adalah berhasil merumuskan Deklarasi Juanda. Deklarasi ini berisi aturan mengenai batas perairan Nasional Indonesia yang meliputi Laut Pedalaman dan Laut Teritorial. Jadi kalau kalian ingat itu sebelum Deklarasi Juanda itu wilayah Indonesia hanya seluas 3 mil dari masing-masing pulau. Nah kemudian setelah Deklarasi Juanda itu berubah menjadi 12 mil 12 mil ditarik dari pulau terluar. Kira-kira seperti jadi dari 12 mil dari pulau terluar. Artinya dengan adanya Deklarasi Juanda ini menyebabkan wilayah Indonesia menjadi bertambah luas. Karena kalau sebelumnya itu kan hanya 3 mil dari masing-masing pulau. jadi kalau diantara Sumatera dengan Kalimantan ada laut itu laut internasional. Antara Jawa dengan Kalimantan ada laut Jawa itu laut internasional. Nah setelah adanya Deklarasi Juanda itu adalah wilayah kita. Jadi ada penambahan jumlah wilayah Indonesia secara signifikan. Berikutnya adalah terbentuknya Dewan Nasional yang berisi dari golongan fungsional yang bagaimana bisa memberikan masukan-masukan kepada pemerintah terkait pembangunan. Nah ini wadahnya untuk menampung dan menyeluruhkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat kepada Presiden. Berikutnya diselenggarakan Musawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Nah dalam Musawarah ini dibahas tentang bagaimana rencana pembangunan nasional dan daerah kemudian pembangunan angkatan perang dan pembagian wilayah RI. Maksudnya pembagian wilayah RI ini adalah bagaimana pengembangan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Mungkin sebagaimana kalian ketahui jumlah provinsi itu kan selalu berkembang. Dari awal dari 8 provinsi sekarang sudah 34 provinsi dan itu mungkin masih akan ada perkembangan lagi. Terakhir itu kalau tidak salah Cirebon itu menuntut supaya dijadikan provinsi baru. kemudian kemudian ternyata munap ini belum berhasil membantu menyelesaikan pergulakan daerah. Terbukti tetap terjadi pemberontakan PRRI dan permesta. Berikutnya kita akan bahas kendala-kendala yang dihadapi oleh Kabinet Juanda. Yang pertama terjadinya peristiwa Cikini tanggal 30 November 1957. Peristiwa Cikini adalah peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno ketika beliau selaku orang tua murid sedang berkunjung ke perguruan Cikini untuk melihat kegiatan-kegiatan siswanya. Kalau mungkin disamakan di SMA 28 mungkin seperti ada kegiatan talasik lah ada kegiatan talasik atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi ada kegiatan yang dilakukan oleh sekolah kemudian mengundang orang tua. Presiden Soekarno selaku orang tua dia diundang. Ketika dia menghadiri undangan itu terjadi lemparan granat. Tetapi Presiden Soekarno ketika granat itu dilempar posisinya agak jauh dari beliau. Tetapi cukup menimbulkan kepanikan kepanikan di perguruan cikini. Nah walaupun percobaan ini gagal itu menunjukkan dalam kedepannya makin banyak aksi-aksi yang dilakukan untuk menentang pemerintah pusat. Nah ini diwujudkan dengan adanya pemberontakan PRRI dan permesta. Berikutnya adalah dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekret ini dibuat karena pada waktu itu konstituante itu gagal dalam menyusun undang-undang dasar. Kan ketika pas pemilu tahun 1955 itu kan dua hali satu memilih anggota DPR satu memilih anggota konstituante. konstituante itu tugasnya menyusun undang-undang dasar pengganti undang-undang dasar sementara 1950. Ternyata fraksi-fraksi yang ada dalam konstituante itu bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing sehingga akhirnya konstituante gagal dalam menyusun undang-undang dasar. Jadi sementara undang-undang dasar sementara 1950 dianggap tidak representatif lagi. Akibatnya kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Isinya yaitu pembumbaran konstituante kemudian yang kedua tidak berlakunya undang-undang dasar sementara 1950 dan berlakunya kembali undang-undang dasar 1945. Kemudian yang ketiga pembentukan MPRS dan DPAS. Nah dekret Presiden ini kemudian mendapat dukungan dari banyak pihak. Salah satunya adalah TNI Angkatan Darat. Ini juga mendukung. Wah ini sudah benar karena konstituante itu kerjanya sudah lama banget. Dari tahun 1955 sampai tahun 1959 kok tidak selesai-selesai. akhirnya dan malah deadlock. Sudah daripada deadlock kembali lagi ke UD45 saja. Nah kembalinya pemerintahan menggunakan undang-undang dasar 1945 kan kalau UD45 itu kan sistem yang dipakai adalah presidensil. Maka berakhir juga masa demokrasi liberal yang artinya kabinet Juanda selesai karena adanya dekret presiden 5 Juli 1959 59 Terima kasih telah menonton